Umat muslim di Gaza merayakan hari pertama Ramadan 2024 di tengah situasi memprihatinkan, udara dingin, kelaparan, hingga penyakit. Bulan suci Ramadan, waktu di mana penganut agama Islam menjalankan ibadah puasa selama 30 hari, pun dilalui warga Palestina yang dilanda perang. Di Rafah, puluhan warga Palestina melaksanakan salat tarawi pertama di reruntuhan masjid yang hancur oleh serangan udara Israel beberapa hari yang lalu. Hampir setiap waktu, warga Gaza terbangun karena pemboman. Awal Ramadan sangat menyedihkan dan diselimuti kegelapan, dengan bau darah di mana-mana, kata seorang penungsi Palestina, Aouni Al-Khayal, 50, dikutip dari Al-Arabia. Pertempuran berkecamuk di seluruh Gaza bahkan ketka sekretaris jenderal, Sekjen, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata selama Ramadan, yang dimaksudkan untuk merayakan, perdamaian, rekonsiliasi, dan solidaritas. Di tengah situasi perang, warga Gaza menuturkan bahwa barang-barang yang ada, dijual dengan harga selangit. Bantuan makanan yang sangat dinantikan banyak warga Palestina yang tidak tahu lagi di mana bisa mendapatkan makanan. Beberapa negara mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza Utara pada hari Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Namun, menurut Perdana Menteri, PM, Palestina, Mohamed Stayeh, bantuan dapat disalurkan dengan lebih efisien melalui perbatasan darat. Pekerja kemanusiaan juga menyampaikan komentar serupa. Menurut PBB dan kelompok kelbantuan, hanya sebagian kecil dari pasokan yang sangat dibutuhkan 2,4 juta warga Gaza yang diizinkan masuk sejak Israel Hamas bertempur pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!